Buluan tenaga kesehatan dan pegawai RSUD Dr. Sayyidiman Magetan, Jawa Timur positif COVID-19. Sebagian dari mereka menjalani isolasi di rumah sakit dan sisanya menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tenaga kesehatan di rumah sakit umum daerah Dr. Sayyidiman Magetan yang terpapar COVID-19 mencapai puluhan orang. Sebagian yang terpapar telah dinyatakan sembuh dan menjalani aktivitas seperti biasa. Pelaksana tugas kepala bidang pelayanan RSUD Dr. Sayyidiman Magetan, Dr. Gigi Ratnawati menjelaskan, sejak 16 Desember tercatat 68 orang pegawai rumah sakit terkonfirmasi positif COVID-19. Sebanyak 15 orang masih disolasi di rumah sakit, karantina mandiri sebanyak 8 orang, dan lainnya telah sembuh. Kebanyakan dari keluarga, Pak. Itu dari keluarga, kemudian dari keluarga dibawa dari ke rumah, ke pekerjaan, nah itu menulat ke teman-temannya. Begitu, Pak. Itu yang terpapar telah dinyatasi atau stafnya? Heterogen, Pak. Jadi semua. Jadi dari narkes ada, perawat ada, dokter, kemudian staf kami ada, dari manajemen ada, dari sanitasi, semua, hampir semua ada yang terpapar, Pak. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Magetan, Pertanggal 26 Januari 2021, ada sebanyak 1.654 orang di Magetan yang terkonfirmasi positif COVID-19. 1.239 orang sembuh, 111 orang meninggal dunia, dan jumlah lainnya masih dalam perawatan.